Kali ini kita lagi ada di dealernya Kawasaki Abdomwis yang juga jadi kantornya PT Kawasaki Motor Indonesia nih. Nah, tentunya di sini banyak line-upnya Kawasaki ya. Ninja dari yang paling kecil dari kayak Ninja 2,5, terus ada GTX 25R, GTX 6, sampai GTX 10R nih. Yang jadi motor andalanya Jonathan Reddy World Superbike ya. Tapi ada satu Kawasaki Ninja nih yang kayaknya jadi apa ya, yang bikin nama Kawasaki Ninja tuh gede banget di Indonesia. Kita ganti kameranya dulu ya. Nah, ini dealernya kan. Lengkap banget, line-up Kawasaki Ninja nya. Dari yang situ tuh yang warna merah, ada Kawasaki Ninja 2,5. Yang udah jadi benchmark kali ya, motor-motor Sport 250 Firing Indonesia. Terus GTX 25R, motor Ninja 2,5 silinder, yang suaranya wah udah ngewarnai banget dunia modifikasi di Indonesia. Ini GTX 25R yang versi non ABS ya, yang laku banget nih buat dimodifikasi, warnanya hitam semua. Terus ada GTX 6R, GTX 6R 636 ini ya, yang laku juga nih karena motor super sport, enak banget. Desainnya juga gagah gitu. Terus ini ada dua Kawasaki Ninja Jet X 25R sama GTX 10R yang edisi Kawasaki Racing Team. Pake warna hijau, hitam, ada merahnya gitu. Keren ya. Nah, sini juga ada beberapa, kayak slideshow gitu ya. Sejarahnya, motor-motor Kawasaki, misalnya Kawasaki W Series, yang diawali Kawasaki W1, H1 nih. Mah3 ini yang ngeri banget motornya, salah satu motor terkencang pada jamannya. Z1, Big Powernya Kawasaki nih. Yang juga kenceng juga. Nah ini, Top Gun GPZ900, motor pertama Kawasaki yang pake nama Ninja. GTX 10R, motor yang dominasi banget nih, jamannya Tom Sykes, terus sekarang Jonathan Rea. Dan, H2. Ini motor yang, wah gila pake supercharger gitu kan. Kokeil ini motor speednya. Tapi, ada ini nih. Teman-teman, gimana nih, ngeliatnya terutama anak-anak 90s ya. Ngeliat, Kawasaki Ninja RR 150 edisi terakhir ya. Yang udah pake katalis. Nah, Euro 2 ya sama masa ini ya. Yang pake desain pairing baru. Kenapa terdikasih buat ngeredam emisi. Dan, tentunya pake mesin 150cc 2 atak. Yang pada zamannya, waduh, gila orang-orang naik motor ini tuh udah kayak naik apa ya. Ya mungkin kayak naik Ninja 2 setengah sekarang ya. Dulu tuh udah paling ganteng kita naik motor gini. Desainnya keren, pake fairing kan. Terus, tenaga juga kenceng. Brandnya juga premium gitu kan, Ninja gitu. Udah paling ganteng lah jaman dulu naik. Kawasaki Ninja RR 150. Nah, saya sendiri sebenernya ngeliat motor RR yang fairing ini. Yang generasi terakhir tuh awal tuh kayak... Kok runcing-runcing gitu kan desainnya kan. Ada ventilasi-ventilasinya gitu kan. Lampunya freestyle gini. Kan kita apalnya Ninja RR tuh ya khas banget lah desainnya ngebulet-bulet gitu kan. Tapi sekarang ngeliat yang RR terakhir ini juga. Jadi seneng aja gitu ya. Apalagi untuk warna-warna yang kayak hijau, terus yang kuning tuh kan. Itu kan sekarang katanya lagi digoreng ya. Tapi selain fairing, terus kalau nggak salah itu karbu ya sama beberapa settingan mesin. Sistinya sama sih. Dari spell up, terus area speedonya gitu. Mirip banget si Ninja RR 150 yang generasi terakhir ini nih. Yang agak-agak lupa stop produksinya 2008 atau 2009 ya. Pokoknya salah satu motor dua tak terakhir nih Ninja RR ini. Dan akhirnya sisanya kan motor dua tak itu rata-rata khusus untuk motor trail aja kan. Atau kompetisi yang nggak dipakai di jalan raya. Jadi ini salah satunya sejarah lah ya. Motor sport buat tak terakhir sebelum akhirnya. Sekarang semuanya untuk motor jalanannya pakai empat tak. Penglihat gila ini ya. Jaman dulu motor 90 itu ramping-ramping gitu kan. Kaki-kaki juga nggak terlalu gede gitu. Wah pokoknya jaman dulu enak banget yang motor kayak gini enteng. Kalau sekarang kan yang mungkin ngeliat kebutuhan konsumen juga pengen yang gede-gede motornya kan. Kalau dulu ya gini pengennya penceng gitu kan biar lincah gitu dipakai. Terus jambakannya jangan lupa. Tapi wajar sih ini motor dipajang di Lerga Kawasaki Abel Muis ya. Karena ya ngeliatin gitu bahwa ya ini salah satunya sejarah Kawasaki di Indonesia gitu. Oke itu aja sih kita ngulas singkat ya.